Kedatangan Kasatpo PPDKI Jakarta ke kediaman Rizik Sihab untuk menegakkan protokol COVID-19. Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamung Praja DKI Jakarta, Rizik Sihab dinilai telah melanggar aturan protokol kesehatan terkait penyelenggaraan kegiatan pernikahan dan peringatan maulid Nabi Muhammad di kawasan Petamburan 3 pada Sabtu 14 November 2020. Rizik dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar 50 juta rupiah. Sebelumnya pada Sabtu malam, jemaah yang hadir memadati sepanjang jalan KS Tubun Jakarta Pusat terlihat tidak menjaga jarak dan banyak yang tidak mengenakan masker dengan benar. Cara apapun yang dilakukan ketika bertentangan dengan rokok-rokok COVID-19, maka itu akan dikenakan ketumpuan penelitian. Rincian sanksinya? Nanti kita jelaskan. Ada, ya. Dikenakan denda. Sanksian administrasi nanti ya? Iya, karena memang bergabungnya kan. Dendanya minimal berapa, Pak? Dan maksimalnya berapa? 50 juta. 50 juta. Maksimal 50 juta. Kesediaan Habib sendiri mau membayar denda tersebut? Iya, saya rasa tetap secara gigak. Arifin menambahkan bahwa Rizik merespon baik sanksi yang diberikan kepadanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!